Kalo ketemu kita jangan dilawan, kabur aja Ntar mati Oke temen-temen, balik lagi bersama gue Aldi Di channel gue, di channel Aldi Kurnia Dan di video kali ini kita bakal bikin konten lagi Reaction yang ditungguin sama temen-temen juga ya Kemarin tuh pada banyak banget juga ya Minta request Zuka Karena Zuka itu hero salah satu hero favorit gue juga jaman dulu kan Terus gue bisa main Zuka juga Dan juga kemarin banyak yang minta Karena waktu gue main Zuka, waktu gue live streaming Itu Zuka gue gendong, walaupun kalah di backdoor ya Maksudnya walaupun kalahnya di backdoor sama yang 08 Tapi bisa bikin menang gitu kan Ya intinya karena video itu, terus jadi banyak yang minta Zuka gitu kan Coba bang, bedanya Zuka lu sama Zuka ini apa sih bang gitu kan Dan gue juga gak tau bedanya apa sama Zuka luar Harusnya gak beda jauh gitu kan ya Dan kita bakal coba liat aja videonya disini Dan kalo temen-temen pengen liat juga di awal Disini dia top 1 Zuka ya Dia orang Vietnam juga seperti biasa Dia top server dan juga dia pake flicker Dan juga dia pake runenya disini pake runenya udah pasti pakenya yang Palamalok biar bisa dipake 2 kali temen-temen Oke jadi kita bakal jelasin sedikit sambil nonton videonya aja Let's go Oke Kita bakal langsung mulai dari Zuka nya dulu temen-temen Dari hero nya Zuka Hero Zuka itu adalah hero yang menurut gue Dia tuh Sementara masih bisa dipake untuk di ranket atau di turnamen Tapi ada momentumnya Momentumnya itu kapan? Momentumnya tuh ketika lu bisa ngeliat ada musuh yang tipis-tipis lebih dari 2 Chance lu untuk pake Zuka itu gede Dan lu bisa pake Zuka di kala itu Dan disini videonya juga agak dicepetin sama orang ya Dia videonya tuh cepet ya Agak di speedin 1,25 gitu Biar nontonnya gak bosen dan banyak momennya juga Jadi gak apa-apa gak masalah bagi gue Ngejelasin Zuka gak terlalu ribet juga sih menurut gue sih Oke Disini pake runenya pake gunslinger udah pasti Dan juga pake shadow blade Karena kalo hero-hero kayak Zuka gini Udah cocok banget pake shadow blade ya Oke disini dia bakal coba untuk ngambil omega Hah mati Oke Awal-awal timnya Ini awal-awal timnya hancur banget Ini timnya awal-awal 0-4 Hancur banget Jadi kita bakal liat nih Gimana caranya main Zuka di keadaan behind ngelawan Max Yang notabene nya Max itu tebel banget Dan gak bisa dibayuanin sama si Zuka Dan misalkan kalian nanya Counternya Zuka apa? Counternya Zuka adalah hero yang tebel Hero yang tebel dan gak bisa diburst sama Zuka Contohnya Omen, Roxy, Arduin, Max, Malok Nah Itu beberapa hero yang gak bisa dipake buat ngelawan Eh untuk pake Zuka gitu Jadi Zuka ini bener-bener Emang bener-bener gunanya untuk ngelawan hero yang tipis Bedanya apa sih ini Zuka nya sama Zuka gue? Yang pertama pasti gue pakenya execute ya Kalo dia masih pakenya flicker Untuk nge-combo Tapi kalo turnamen gue juga pake flicker sih Kalo ranket doang execute Kalo turnamen atau Apa Pakainya pasti pake flicker Gunanya untuk apa kalo flicker? Gunanya tuh untuk ultimate sambil flicker Biar Eee Kombonya bisa jauh gitu Ultimatenya bisa jauh terbangnya Oke item pertama yang dia bikin Gilded Grievous Untuk ngilangin resisten Dan juga ada magic defensenya sedikit Terus Selanjutnya Oh dia rela pak Dia rela ya Untuk ngambil elang pake ultimate Terela banget Gue penasaran sih Ini Zuka nya kayak gimana sih Soalnya awalnya behind 0-1 Zuka tuh kalo behind tuh susah Lagi keadaan kalah tuh susah Zuka tuh Zuka tuh enaknya tuh kalo keadaannya tuh snowball Atau enggak Bahasa simple gimana ya Snowball itu kayak Lo nge-kill banyak gitu pagi-pagi Atau nge-kill beberapa lah gitu di awal Lo menang tuh Snowball tuh enak tuh kayak gitu Zuka tuh Oke dapet 1 sekaratan Wow Dapet triple kill langsung Oke dapet triple kill lah Nih snowball nih yang gue maksud nih guys Oke dapet 4 5 kah Dapet 4 kill Quad kill yang terpisah Nih duitnya langsung paling banyak sih harusnya nih Duitnya langsung paling banyak diantara musuh sama kawan sih harusnya nih 2200 bener Dari keadaan duitnya kalah Jadi 2200 Ngalahin musuh-musuhnya juga Nah kalo Zuka udah kayak gini Duitnya paling atas sendiri Ini masih agak enak nih Enak banget Zuka malah Ini gue pengen liat pemilihan itemnya sih Terus kalo ngelawan max tuh kayak gimana Apakah dilawan apakah dia lebih baik Jalan-jalan aja Nah tuh Dia jalan-jalan ya guys ya Karena dia pake Zuka lawannya max Jadi dia jalan-jalan Buat nge-clear mid sama nge-clear bawah Dia kaya banget ini coy Menit keempat Kurang udah jadi rank breaker Jalan lagi ke bawah Dapet lagi satu wave Dia nge-trap maxnya lewat disini Oke ternyata maxnya lewat situ Langsung di Instant gak nih sama dia nih Oke di instant kill Dan juga dia pake Arctic Orb Eh Mark of the Frost Berarti Birunya udah ketauan ya Birunya udah ketauan Birunya dia pake Mark of the Frost Atau pake Gunslinger Di merahnya udah pake Shadow Blade Atau pake Palama Lock Sisanya kalian bisa coba cari sendiri nanti Udah ketauan banyak tuh Udah dapet 6 kill Nah Ini Yang gue bilang Gunanya flicker apa Cuman ini gak kena sih Cuman setidaknya dia ngerti Niat jangkauannya bakal sejauh ini Dia ultimate Harusnya itu dia adanya disini Harusnya tadi disini ultimate nya Liat mouse nya gue Mouse gue keliatan kan ya Nih Jadi ultimate nya harusnya disini Pas dia flicker Dia bisa nyampe nya kesini Jauh banget Dari sini bisa jadi kesini gitu loh Itu gunanya Shizuka ultimate flicker Ya walaupun gak kena Itu dia karena salah predict ya Dia pikir predict nya tuh Si Cap'n ini bakal mundur Ternyata Cap'n ini malah masuk ke dalam Tapi ya overall Musuhnya mati Jadi gak ada salah sama sekali Buat Zuka nya 71 juga di early Duitnya bener-bener kaya banget Ini dia ngekill siapapun Bisa langsung instant kill bro Abis omni arm Langsung fan rear juga oke nih Kalo gue sih Abis omni arm Langsung fan rear aja gitu Jadi lu damage banget Ya damage aja sekalian Gak usah nanggung-nanggung gitu Main Zuka tuh Defense, defense Damage, damage Pilih gitu Jangan setengah-setengah Kecuali lu pengen ngetengin Nah gak apa-apa deh Jangan setengah-setengah deh Gitu Paham lah ya Abis ini ya Kalo bikin build Jangan setengah-setengah Kalo mau setengah-setengah Main support Atau gak Zuka nya dibikin tank Oke habis selalu diambil musuh ya Wrong camanan Orang Ini buildnya standar sebenernya Buildnya tuh sejuta umat banget Buildnya matuh Rang breaker omni arm Itu udah sejuta umat Dari jaman bahela Nih kita liat sini ya guys ya Oke mati di geng Gua kira bakal ada outplay Ternyata tidak ada Karena di gengnya dua Ada Max sama Ryoma Hero yang susah banget Nih Timnya kalah ya Ini tim kalah banget Asli timnya rusak banget ini Ngekill Ngekill 8 tujunya dari Zuka semua Jadi timnya tuh baru ngekill 1 doang gitu Jungler Midnya sama archernya Terus berantem semua lagi tuh Lol support katanya Kagak ada rukun-rukunnya ini tim Mati lagi Archernya moran lagian Ini timnya rusak banget ini Asli dah Tochaono Kagak ada bagus-bagusnya Ini timnya dah Bener Gua bingung nih Ini menang apa kalah gamenya nih Ya overall walaupun gamenya kalah juga Dia udah bagus banget disini Apa Perjuangannya Gila Rame banget Pagi-pagi di bantai kayak gitu 8-17 8-18 nih guys Bentar lagi 8-18 nih Breaknya Eh breaknya ngejar dong Ngekill dong ternyata Berarti kalo M&E bisa menang Berarti tandanya musuhnya ada Blunder juga sih No Ini Ulti flickernya sih udah pas banget Sebenernya Cuman damage-nya belum bisa ngeburst Zukanya nih Udah kena semua tuh Semua skillnya udah kena Kagak mini Cuman pull shotnya Lebih sakit Jadinya dia harus mati Skill satunya Kagak mini ya Pull shot Oke breaknya disini Breaknya Dapet 2 loh Ultimatenya pas banget Oke Jadi dia main ini ya Dia main Main apa COV Main COV dia Dia lagi ngejar jaket juga Di Vietnam Ciu Ciu nah SP Dia pokoknya ngatain supportnya lah yang pasti Supportnya emang kayak Kek kureng sih Sebenernya sih Aduh gua ngatok lagi Seperti kayak kureng banget juga abisnya Nah tuh Seandainya execute tuh Mati tadi tuh Bocor darahnya tuh Cuman yaudahlah Dan perbedaannya Cara main flickernya execute Cara main zuka execute Mainnya bar-bar Harus bar-bar udah pasti Dan juga Mainnya harus bisa dapet positioning Berarti lu sepatunya harus Hermes Biar dapet positioning Dan execute tuh Lebih ke arah early game Sampai mid game Kalo misalkan late game Lu pake flicker lebih enak Karena Kombo itu lebih penting Di late game Begitu Intinya gitu sih Timnya mulai comeback ya Ini ya Breaknya Bisa main juga Empat-empat gitu Ini domelin Trainnya doang loh Padahal morennya juga kureng Ah tapi ini Tendek kocak banget sih Hampir ya Hampir ya Dia gak kill ya 94 Lumayan banyak Capeningnya juga paling kaya 7.800 Capeningnya Very-very owning ini Caur Jago capeningnya Jaga jaraknya pinter banget Tama ngeluarin full shotnya Pas Anjir maxnya Maxnya berani banget Tapi maxnya mati ya Ini gue recordnya Malem banget sih Kampret Kalo gak record sekarang Gue lupa nanti Malah gak ada konten lagi Coy Elah Lagunya ganti Nah nih Dia ada flicker nih Bakal liat nih kita ya guys Flickernya ya Dipake buat gimana nih Ih tennya kureng banget dah Nah cakep Baru itu ten Dorong ke belakang Aduh flickernya kureng nih orang Flickernya cuma buat Ngangkat doang Terus gak ada inisiat lanjutannya Sayang banget flickernya Kepake Nah itemnya fan rear Bener kan Seperti yang gue bilang tadi Rank breaker Omni arms Fen rear tooth Burst build Burst build And the best build For the zuka 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 Aldi Tower musuh Baru hancur satu Di atas Tower temennya Udah pada hancur Semu udah pretel Tinggal kayak ground Doang Gama kiri satu Hah Merahnya rebutan Udah saling gak percaya Jadi bodo amat Gue ambil eh merahnya Dekatannya Udah gak saling percaya Timnya Udah rusak Betul ini Chow 2 Chow 2 6 Nih Menzuka juga harus rajin Ngetrap sih Sebenernya Kalo gak ngetrap Susah Menzuka harus Belajar ngetrap Menzuka Kameranya Bikin gue pusing Bikin gue mabok Nih Ini kalah dong Game nya dong Nih kalah dong Musi udah mulai mati satu Max nya over ya Ah kalah dong Ini gamenya anjir Tapi dia 10-4 Gitu Beneran-beneran Gendong coy Desa dikejar Wah Wah Broken men Ini Akhirnya Keluar Skill nya Eduh nih Ulti flickernya men Kehitung Prediknya nih Prediknya tuh Ada 2 Riyomas sama Kepeni Di atas ya Bung Kena dua-duanya DS nya juga Nggak dapet Mati 3 Distill Langsung fuck up Langsung comeback Udah fix banget Maksudnya langsung Dapet momentum Gitu ini Si tim birunya nih Udah gak ada harapan Dapet DS Terus ngekill 3 Shutdown Udah Tajir melintir Wah gokil sih timnya sih Eh gak Zuka nya sih Bukan timnya Kena tadi Zuka nya tuh Terakhir dia bikin BOE Sama apa lagi tuh Fender 2 biji Apa-apa Napa shanti Dia bikin tuh Kalo gue sih shanti kali Biasanya gue Cliff shanti ya Maksudnya Waduh Max nya berani banget Bong-bong nyawa Tapi drag nya Mati CS nya dong Ryoma Ryoma juga Salah satu hero Yang bisa dibunuh Masuka Jadi di tim musuh ini Ada tiga ya Zata Ryoma Kapan nih Untung dia hidup lagi Coy Waduh Blunder 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 Kita cepetin dulu ya Kita liat ya Aduh mundurin lagi Nah disini kita liat ya Apakah ada momentum lagi disini Kayak peninnya Oke Dia mati juga 15 tem Matinya banyak banget ya 6 biji tumben Cuman gila emang banyak juga Sini Kalo game gendong Emang berat kayak gini Bright nya Sempat-sempat nguti Nice banget Dih Dapet ultimate dong Eh dapet kill dong Jadi hidup Hoki Cepetin lagi ya Masih lama 20 detik Oke Abisal kreidus Udah menit 15 ya Diambil sama Bright Ini boleh sih Zuka nya sih Main ulti flicker nya Cakep nih sebenernya nih Momentum nya cakep banget nih Oh murah masa dia Mau ganti rank breaker Apa gak diganti Apa beli dua-duanya aja Sementara dua-duanya dulu aja kali ya Mumpung lagi gak ada duit Soalnya Oke DS abisal dapet nih Ini comeback sih Udah fix menang Ini harusnya nih Udah gak mungkin kalah lagi Jadi kalo kalah gak di upload Pasti sama orang ini nih Orang-orang gameplay Kalo orangnya apa ya Youtuber gameplay Kalo kalah gak bakal di upload Untung gue bukan youtuber gameplay Ini tinggal terakhir doang nih Cara masuk keluarnya Biar gak salah-salahan Kayak gimana nih Soalnya kalo salah-salahan Timnya langsung fuck up coy Wuhh bocor banget Max nya instan kill Coba bunuhin nih Gue peneet build nya Max Max nya bikin Berit Dia bikin berit Waduh Ini Max nya emang udah get stress sih Pantes sakit Orang Max nya build nya Kocak Kodok banget Berarti 4 hero nya kodok ini Omega nya doang Ini tebel Makanannya si Zuka berarti disini nih Tuh Kalo tebel kayak gitu tuh Omega tuh Cakep Kapaninnya kesodok Nih tanenya cakep banget Last game nya dong Kepake di late Gameboy Asli Kedorong kapanin sama zatanya Caur Cau-cau Mulai ngetrou Untung udah hidup loh Untung udah kelar Slough Kan gamenya kelar kan Comeback dari awalnya behind Dibantai banget Terus dia bisa comeback gitu kan Dengan cara Ngandelin blunder musuhnya Nah dia main cofi tuh 1892 Di Indonesia sampe segitu gak guys Nambahnya 0 Eh nambah 11 deh Salah liat gue Zuka no pro Zuka no pro Gigi co Zuka ya co Zuka udah jarang keliatan Sekarang gak ada yang makin lagi Tuh Ryomanya juga pantasan jago Ternyata dia top server juga Ryomanya jago sih Tadi si positioning sama skill 2 nya Jago banget Damagenya Pantesan dia top server juga Liat poinnya tuh ya Poinnya Zuka bener-bener capek banget Menggendong Parah bet men Dia dari timnya kalah Terus dia harus Bikin Zuka Dari posisi behind Sedangkan Zuka itu Hero nya tuh Hero early Kalo di early nya kalah Dia bakal sulit banget Untuk ke late game gitu Aduh Jadi tips buat Apa Tips main Zuka Dari gue Kalo kalian main Zuka Kalian itu Kapan kalian ngambil Zuka Kalian tuh bisa ngambil Zuka Ketika musuhnya tuh Banyak yang tipis Atau sekiranya Ada hero yang harus kalian bunuh Misalkan Ada timnya Ada company yang mezata Kayak gini nih Kalian ngambil Zuka Gak apa-apa Walaupun DS nya Omen Atau apa Kalian ngambil Zuka Gak apa-apa Karena Nanti pas udah di mid game Tujuan kalian Yaudah company sama Zatanya Jangan ngecero mennya Begitu Yang penting tuh Tujuannya aja Pas pick hero tuh Udah punya tujuan Yang mau ngapain Gue pake hero ini Oke So Untuk arkananya Kalo kalian pengen pake Yang kayak punya gue Gue disini arkananya tuh Selalu pake 7 onslock Dan juga 3 atrocity Di tengahnya pake 10 spirit 10 assassinate Udah pasti 10 assassinate Sama pake 10 skyward Kalo gue Jadi criticalnya Cuma 3 biji doang 3 atrocity Dan juga 7 onslock Terus untuk buildnya Sama kayak dia Gue pakenya Rangbreaker Omni Arms Terus Vendriertut Terus setelahnya Terserah kalian Mau bikin defense Mau bikin BOE Apa terserah kalian Kalo gue prefer Bikin BOE aja Sama dead sickle gitu ya Dan juga untuk runenya Tadi gue belum tau lengkapnya Kalo kalian pengen tau Gue udah dapet 4 runenya tadi Kalian cuma tinggal cari Satu doang Yang pertama dia pakenya Tadi yang birunya tuh Pake gunslinger Sama pake Mark of the Frost Yang merahnya dia pake Yang Pala Malok Sama pake Shadow Blade Tinggal satu slot doang Kalian cari sendiri aja Gue juga kurang tau Atau kalian bisa pake Axe of Sacrifice Atau gak Ya Axe of Sacrifice aja sih Paling bagus sih Yang gambar kapak gitu Satunya lagi Yang gambar kapak juga boleh Oke lah guys ya Segitu aja video dari gue kali ini Untuk Zuka No Pro kali ini Karena gue juga Bukan jago sih Bisa main Zuka Sekian aja video gue dari kali ini Semoga bermanfaat Buat temen-temen Yang suka main Zuka Atau pengen main Zuka Atau bingung gitu Zuka kapan dipakenya Kalian bisa nonton video ini Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channelnya dia juga ya Top 1 Zuka juga Biar channelnya makin berkembang deh Karena channelnya juga udah rame sih Keren sih dia sih Oke lah guys Gue Alikurnia Pamit unduduh diri Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Alikurnia signing out Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax